Memang kalau disana dia tetap penyiramannya tetap 5 hari sekali, 4 hari sekali Tapi kalau di tempat sahabat Anggrek, mungkin kan Karena lihat ini pakis, tutorial saya kemarin kan Kalau yang pakis bisa sehari sekali, sehari 2 kali gak ada masalah Guyur setiap hari sekali, dalamnya ini Mati kan, gak berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan saya Mas Devi di satu channel Rumah Anggrek di Tauzit Baik, kali ini saya akan membagikan Sebenarnya tutorial ini sudah pernah saya bagikan Tapi terlalu banyak juga yang tanya ke saya Bagaimana caranya agar Anggrek Bulan itu bisa selamat Sampai dewasa, sampai berguna Tentunya sampai seperti ini Sampai seperti ini, seperti ini Jadi Kira-kira media apa sih yang dirasa cocok Untuk Menanam Anggrek di skala rumahan Ini saya peruntukkan untuk para Ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak Apalagi, yang Nenek, kakek, mbak-mbak yang merasa sulit Menaklukan Anggrek Bulan Ikuti langkah ini Jadi disini Tentunya Agar Anggrek besar seperti ini Tak lupa Kasih pupuk Vita Orsid Harga 200 ribu per liter Per liter Ini kalau 1 liter Berat Ini masih kosong Belum ada isinya Kosong Belum diisi Belum diisi Sahabat Anggrek Indonesia Tidak perlu sepaneng Tidak perlu fokus terlalu Nanti malah bikin pusing Yang kita siapkan adalah Yang pertama Untuk media yang paling cocok Saya rasa ya Ini menurut saya loh ya Ini bukan menurut yang lainnya Ini menurut saya Pakis cacah Pakis cacah Pakis cacah Iya Ini karena apa Saya kok pilih pakis cacah Karena sifatnya Tidak mengikat air Poros Tidak mengikat air Jadi Dimana kita Bisa gunakan pakis cacah ini Walaupun kita siram sehari sekali Nanti bisa aman Terus langkah-langkah apa saja Yang perlu Kita siapkan Untuk skala rumahnya Kalau tentunya untuk skala nurus seri beda lagi Untuk skala rumahan Agar Anggrek Bulan Bisa takluk di tangan kita Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Ini ya Sentuh Cetek Cetek Nanti ikuti Setiap konten yang saya bagikan Terus Apa ya Ini baunya wangi-wangi Seribit-sribit Ini kayaknya ini wangi ini Ini seri baby ini Ini oncidium seri baby Ini wangi ini Sahabat Anggrek Yang sudah punya mungkin Wah iya bener wangi itu Ini wangi ini Wangi kayak vanili Baunya kayak mirip-mirip vanili ini Ini wangi Terus apa ya Ini kalau bulan seperti ini Ini novelty ya Jadi yang Yang saya jual kemarin Yang seperti ini Novel T Itu bulan premium Ya Jadi dia Anggreknya Bagus-bagus Seperti ini Harganya kemarin kan ini Saya jual 70 ribuan Yang seperti ini Cuman ini Sekarang saya ada yang Yang agak Ini daunnya agak Rusak sedikit Tapi itu sehat Dia sehat Itu saya jual 60 ribuan Gak apa-apa Saya ogal Buat sahabat Anggrek Nanti Untuk gambarnya nanti Ya 60 ribuan Kalau yang Yang Seperti ini Ini saya jual 80 ribuan Beli banyak Nanti saya discount Ya 80 ribuan Tapi kalau yang ini Daunnya sudah Kelopak Bunganya sudah ada yang Perutul-perutul Satu Dua Takas seharga 55 ribuan Sudah Untuk sahabat Anggrek Gak ada Gak mungkin Terus untuk yang Ini Ini sama Ini 120 ribuan Kalau ini Anggrek Panda Hybrid Ini Panda Hybrid Ini Panda Dewasa Itu saya jual 150 Jadi Plainnya jumbo-jumbo Untuk bunga pertama Saya gak pake Plainnya jumbo-jumbo Ya Ini Ini contoh bunganya Yang seperti ini Kalau pake besar-besar ini Ya Besar-besar semua Lihat Ini seperti ini Ini akarnya Gondrong-gondrong Gondrong-gondrong semua Ini uang ini Tapi stok terbatas Untuk ini Terus Untuk yang Bulan Seperti itu Yang sudah dipapan-paktis Ini juga Tipenya Tipe ini Kenapa saya gantung Seperti itu Dia biar aman Untuk di Nanti tinggal Di Tempel aja Di Dinding Dia bisa aman Karena air Langsung 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 turun Ke bawah Jadi Gendangan air Sama sekali Di situ Jadi Nanti Misalkan dia keluar bunga Itu gak mungkin Dia ke bawah Dia tetap Mengarah ke matahari Jadi gak usah khawatir Itu ke bawah Nanti bunganya ke bawah Enggak Dia tetap Mengarah ke matahari Terus Yang ini Panda Mukara Saya jual 125 ribuan Ini promo Ya Promo Kalau gak promo Ya 140 Ini promo Video ini tayang Promo 125 ribuan Yang itu Kalau ini 70 ribuan Sama Pondakis Yang novel T Terus Ini Yang ini Tetap Ini Dendro keriting Sedling Tetap ya Ini Dendro keriting Sedling Ini Saya jual 103 Ini Seperti ini 100 ya Yang mungkin Yang sudah Menonton video saya Yang lalu-lalu Terus kemarin Belum sempat Nyimak lagi Ini saya jual 100 ribu Dapat 3 123 Ini Dendro keriting Semua Nanti Apa Gambarnya Saya lampirkan Di video Yang ini Sedling Dendro Bulat Ini 100 ribu Dapat 4 Kemarin Sudah saya ulas Sekalian Ini Dramat Scripto Ini harga 200 Saya jual Terus Baik Ini sekarang Kita lanjut Ke Pokok Pokok Permasalahan Pokok Permasalahan Dimana Para sahabat Anggrek Indonesia Ini Sering Mengalami Kegagalan Dalam Anggrek Bulan Memang Saya pun Seperti itu Dulunya Anggrek Bulan Itu Memerlukan Tip khusus Jadi Yang dijual Di pasaran Seperti ini Dekatkan Ya Seperti ini Ini namanya Mos putih Ini ya Ini padahal Mahal ini Ini Saya lepas dulu Ini Kalau mau Lihat Mos putih Yang dijual Seperti ini Kenapa Nursery Pakainya ini Karena Dia Lebih Hemat Untuk Penyiraman Jadi ini Bisa disiram 3 hari 4 hari Sekali Tapi Kalau kita Di rumah Kita gak bisa Kemarin Saya jelaskan Di Ulasan Video saya Kemarin Itu Mengulas Tentang Penyiraman Media Tanam Oh Penyiraman Anggrek Berdasarkan Media Tanam Nah Ini salah Satunya Ini salah Satunya Ini Mos putih Jadi Dia sifatnya Full Mengingat air Langkahnya Seperti Apa Nanti Kita Kita Buka Seperti Ini Tapi Sebelumnya Kalau di rumah Ini kan Ini hanya Saya Contoh Di rumah Nanti Bisa Sebelum Ini Untuk Melunakan Ini Bisa Direndam Dengan B1 Start Atau Dan Fungisida Sesuai Ukurannya Itu Nanti Agar Apa Agar Fungisida Itu Dia Untuk Membasmi Jamur Jamur Yang Mungkin Menempel Di Akar Ini Terus Untuk Yang B1 Start Agar Tanaman Tidak Stress Tidak Stress Intinya Tidak Staminanya Ada Ini Kita Lepas Lepas Semua Sampai Kita Mendapatkan Yang Seperti Ini Nah Ini Contoh Sampai Ini Sudah Saya Lepas Biar Tidak Terlalu Panjang Kurasinya Sudah Saya Lepas Jadi Yang Busuk Busuk Nanti Kita Potong Sudah Ada Yang Busuk Busuk Ini Bawaan Dari Sana Jadi Bagi Sahabat Anggrek Indonesia Yang Mendapati Anggrek Masih Dengan Media Ini Sebaiknya Ganti Dengan Media Ini Sebaiknya Diganti Sebaiknya Menurut Saya Nah Ini Nanti Setelah Dibongkar Pasti Ada Yang Sini Nanti Busuk Busuk Yang Busuk Kita Potong Tapi Dengan Datatan Setelah Kita Potong Kita Rendam Ke Larutan Fungisida Tadi Untuk Penanamannya Seperti Apa Ini Penanamannya Ini Kita Singkirkan Dulu Ini Extra Pelan 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 Ibu Ibu Babak Bapak Mbak 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 Silahkan Dilihat Ini Saya Tutorial Pelan Sekali Sampai Saking Pelannya Ini Saking Pelannya Ini Ini Pakai Ini Tapi Sebelumnya Ini Apa Pakai Cacahnya Dicuci Dulu Ya Dicuci Dulu Dari Terbang 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 Ini Kasih Ini Kasih Tatakan Ini Pakis Cacah Terus Ini Kita Masukkan Aja Seperti Ini Ya Kita Masukkan Dengan Catatan Akar Tak Sepenuhnya Yang Atas Tak Sepenuhnya Tertanam Jadi Kita Cukup Tanam Gini Aja Ini Kita Tanamkan Seperti Ini Ini Supaya Apa Supaya Ini Menyangga Nanti Ini Menyangga Apa Tanaman Kita Agar Dia Kokoh Dan Bisa Disiram Setiap Hari Dia Senang Air Nanti Jadinya Dia Senang Air Ini Sahabat Anggrek Kalau Ini Aman Nanti Wah Ini Lagunya Enak Ini Seperti Ini Ya Udah Enak Ada Hiburannya Sahabat Anggrek Seperti Ini Jadi Tidak Sepaneng Karena Kita Butuh Refreshing Apalagi Sekarang Ini Lagi Musim Pandemi Corona Banyak Orang Yang Di Rumah Kerjanya Itu Mungkin Mengalami Stress Atau Apa Biasanya Di Kantor Sama Teman Temannya Malah Di Rumah Tidak Ada Kegiatan Akhirnya Takutik Anggrek Tapi Mohon Maaf Ini Tutorial Tutorial Seperti Seperti Ini Masih Acak Acakan Seperti Sudah Jadi Jadi Daun Bunganya Juga Seger Ini Bisa Disiram Sehari Sekali Sehari Dua Kali Juga Tidak Ada Masalah Terus Saya Mau Jelaskan Ini Yang Sudah Ya Ini Fas Bunganya Cantik Cakep Tapi Tidak Bisa Dikirim Takut Pecah Terus Ini Saya Jelaskan Lagi Mungkin Sahabat Anggrek Juga Pernah Mengalami Beli Anggrek Yang Secara Visual Itu Kita Melihat Sudah Dipakis Tapi Jangan Salah Kita Bongkar Yuk Yang Ini Secara Visual Ya Secara Ini Kasat Mata Itu Dia Pakai Pakis Seperti Ini Kadang Di Sahabat Anggrek Mesti Ada Yang Pernah Mengalami Juga Saya Ada Medianya Anggrek Pakis Kenapa Saya Sirap Tiap Hari Juga Mati Jangan Salahkan Pakis Kita Pokar Ini Ternyata Sahabat Anggrek Indonesia Pakis Itu Adalah Hanya Untuk Depannya Luarnya Aja Kamuflasa Luarnya Aja Dalamnya Tetap Dia Pakai Mos Putih Nah Mos Putih Inilah Yang Bisa Membuat Akar Tetap Busuk Kita Tidak Tau Karena Disini Ada Pakis Cacanya Kita Melihat Ini Melihat Pakis Caca Padahal Dalam 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 Mos Putih Makanya Jangan Tertipu Dengan Penampilan Luar Untuk Anggrek Yang Dijual 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 Mas Ini Mas Segini Ini Pot 2,5 In Ya Pot Termaja Terus Dia Dikasih Luarnya Dikasih Ini Dikanti Dengan Yang Ini Yang Lebih Besar Tapi Luarnya Dikasih Pakis Memang Kalau Disana Dia Tetap Penyiram Tetap 5 Hari Sekali 4 Hari Sekali Tapi Kalau Di Tempat Sahabat Anggrek Mungkin Kan Karena Lihat Ini Pakis Tutorial Saya Kemarin Kan Kalau Yang Pakis Bisa Sehari Sekali Sehari Dua Kali Gak Ada Masalah Guyur Setiap Hari Sekali Dalam Ini Mati Kan Gak Berhasil Jadi Jangan Ada Komplain Diantara Kita Ini Karena Ini Ini Sebenarnya Yang Yang Diluseri Itu Banyak Menggunakan Ini Yang Diluarnya Dikasih Pakis Cacah Juga Itu Ya Mungkin Sebagian Sahabat Anggrek Ada Yang Mengalami Seperti Ini Dan Akhirnya Anggrek Mati Busuk Itu Ya Karena Ini Ya Penangannya Tetap Penanganannya Tetap Sama Penanganannya Tetap Sama Kita Lepas Semua Untuk Ini Dada Yang Kering Untuk Angg Apa Untuk Mouse Putih Ini Tadi Kelihatan Pakis Cacah Tapi Ternyata Mouse Putih Sekian Penangannya Tetap Sama Ini Tinggal Kita Masuk Sini Ini Bawanya Kita Kasih Ini 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 Kita Kasih Pakis Cacah Kalau Ini Sudah Seperti Ini Sudah Aman Ya Sahabat Anggrek Silahkan Sahabat Anggrek Di seluruh Indonesia Bisa Praktekan Tutorial Saya Ini Sekiranya Bermanfaat Bisa Dibagikan Juga Video Ini Bisa Sharing Ke Teman Teman Juga Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Yang Belum Subscribe Ditunggu Subscribenya Nanti Saya Akan Bagi-bagi Giveaway Lagi Yang Kemarin Belum Sempat Terkirim Ada Sebagian Alamat Yang Belum Bisa Saya Belum Dapat Alamat Sebagian Sudah Saya Kirim Ya Ini Seperti Ini Ya Saya Batang Ya Ini Mungkin Sedikit Tutorial Dari Saya Untuk Sekala Rumahan Penanaman Anggrek Bulan Untuk Mengatasi Masalah Pada Anggrek Bulan Jadi Seperti Ini Sudah Cukup Nanti Dia Akan Subur Seperti Ini Seperti Ini Intinya Dia Tidak Akan Busuk Lagi Di Akarnya Dan Jangan Lupa Sekarang Lagi Indonesia Lagi Bukan Indonesia Ini Seluruh Dunia Lagi Dikembarkan Dengan COVID-19 Mari Bersama-sama Kita Doakan Agar Yang Sudah Terkena Virus COVID-19 Positif COVID-19 Segara Dia Bisa Sembuh Dan Bagi Kita Yang Masih Apa Bebas Berluasa Untuk Beraktifitas Tidak Mengalami Status BDP Ataupun ODP Bersyukurlah Dan Kita Sebaiknya Jaga Jarak Jangan Lupa Gunakan Masker Kalau Kita Lagi Keluar Rumah Untuk Itu Semoga Virus Ini Segera Berlalu Dari Indonesia Sehingga Saya Bisa Kirim-kirim Lagi Keluar Pulau Dengan Aman Karena Penerbangan Kembali Normal Untuk Saya Ini Penerbangan Tidak Menurut Kalau Untuk Kumpuk Mungkin Masih Bisa Saya Lewatkan Jalur Laut Tapi Kalau Untuk Anggrek Saya Tidak Mungkin Karena Nanti Musak Di Jalan Ya Seperti Itu Dulu Ulesan Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Sahabat Anggrek Indonesia Salam Satu Hobi Salam Anggrek Indonesia Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Yuz